Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah ngeklik video ini Saya Yudi Bareto Di video kali ini saya ditemani oleh Halo, aku Ayur Kina Nah mungkin terakhir kali teman-teman lihat kita berdua dalam satu frame ini Di Mambokuline Beberapa bulan yang lalu ya Dan kali ini kita nyobain lagi untuk makan bareng Di belakang saya sudah ada, sudah kelihatan mungkin tulisannya Ada Sate Mangliwa Mungkin teman-teman kalau denger sate biasanya ingetnya ke sate mana te? Sate mana te? Kota? Madura mungkin ya? Enggak, Madura ya, kalau terkenal Kalau ini bukan sate Madura, ini sate khas bunda Tapi kayaknya sih ada beberapa macam menu yang kekiniannya juga Oke, langsung aja kita ke dalam Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru menemukan kami di channel Youtube ini Saya mohon dukungannya untuk subscribe dulu Supaya channel ini semakin berkomong Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya Yuk langsung aja ke dalam Sate Dimakan di sini Ini tuh sate Ini ada apa aja? Ada sate ayam Ada mungkin sate 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 Kalau bumbunya ada apa aja nih? Ada bumbu panca Ada bumbu panca Terus ada bumbu asin pedas Terus ada bumbu asin pedas Oke saya pesen semuanya Sate Sate Dari Sate 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 Terima kasih telah menonton Oke guys, pesan dan kita sudah semua tembidang ya? Ya, kita nyobain hampir semua yang ada di sate Manggiwa ini Kita cobain satu persatu ya, Taya? Barang-barang Oke, yang basic dulu aja Kalau basic itu mungkin pakai bumbu kacang ya? Ya, bener banget, sate biasanya pakai bumbu kacang Kalau nggak bumbu kacang, biasanya bumbu kecap ya? Dan ini ada... Ini banyak banget karyanya ya? Banyak banget Kita cobain bumbu kacangnya dulu deh Kita lihat teksturnya Ini lumayan lembut ya, nggak dibikin kasar Jadi kacangnya nggak beruntulan gitu ya? Ya, bener Terus nggak terlalu banyak kecap juga ya, ini stabil Kita cobain bumbu kacangnya dulu Bismillahirrohmanirrohim Wow, asin, gurih Dan ini tidak terlalu kental Jadi ada sedikit encer ya, Taya? Ya, sama ada kacangnya juga manis Cuman nggak terlalu yang dominan gitu ya? Ya, ya Kita cobain sekarang pakai sate ayamnya Ukurannya Wow, lumayan besar ya? Lumayan besar ya? Dibanding sama sate-sate yang ada di Tasik Seperti umumnya Biasanya suka ada yang lebih kecil ya Kalau ini ukurannya gede-gede Jadi kalau ngambil satu porsi Kayaknya cukup kenyang ya, Taya? Iya, teman Terus ini kelihatannya daging semua ya? Daging semua Biasanya suka ada yang pakai campuran ikil ya? Bukan ikil, kulit Iya kalau sate ayam Tapi ini ada empat dadu Nah, yuk kita coba Gimana, Nete? Dagingnya empuk Terus dagingnya sendiri tuh udah terasa ada rasa gue gitu Kayaknya yang sebelum bakar ini udah Bakar? Dimarinasi mungkin ya? Benar Jadi nggak dingin gitu terasanya Iya, iya Tapi malah makin enak Iya, iya bener-bener Terus di sini juga dagingnya juicy Jadi dibakarnya tuh nggak sampai kering banget ya Jadi enak sih Saya suka ya Tekstur kayak gini Aku juga suka Oke, sekarang kita lanjut ya Oke Sate kulit ya? Iya, sate kulit Kulitnya kulit ayam Terus ini di sini ada sambal taican Ada kaldu jamur juga Sama ada jeruk limau Ini kulitnya pake bumbuknya capu gini kelihatannya Ini agak coklatnya gitu Tapi kita coba aja Nanis ya Aduh Saya suka sama kulitnya Biasanya kalau saya tuh suka kulit yang nggak dibikin di goreng crispy kayak gitu ya Sama Renyah banget, biasanya enak Apalagi kalau di fried chicken ya Bagian kulit biasanya disimpen terakhir ya Buat kesayangan di makan terakhir Tapi ini juga di tekstur kayak gini Unik banget sih Teksturnya kenyal 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 ya Kenyal ya Enggak alat ya? Enggak Enak Cui gini Iya Ini lanjut Sate asin pedasnya anak Asin pedas Asin pedas Dulu pertama kali itu yang di Bandung ada terkenal banget Gak usah saya sebutin ya Pokoknya terkenal banget Temen-temen juga pasti tau Sate di Bandung yang terkenal banget dengan bumbu asin pedas kayak gini Oke Yuk langsung ya Oke Dari secara tekstur dan warna juga ini kayaknya pake cabai Terus warnanya tuh orange ke merang-merangnya tuh ya Iya Ada gosong-gosongnya sedikit tuh Nah itu biasanya bikin tambah wangi ya Beak Jadi aroma smoothie-nya udah Nah oke Teh ayu Baru nyobain Bumbu yang kayak gini Atau pernah juga nyobain Udah pernah coba Nah teh ayu ini gimana nih Yang udah aku bilang Ini ya Walaupun dimakan sendiri Maksudnya belum pakai bumbu juga Ini pasti bakal enak Soalnya Daging ayam itu gak ada bumbu juga Itu lah Ini ditambah lagi Udah pakai pedas di dagingnya Tapi ini Pedasnya masih bisa di handle sih ya Gak terlalu yang core Ini enak Banget Enak banget Terus Saya kalo nyoba di sate yang lain Asinnya tuh alal gitu Apa ya Disurutnya asin banget gitu Tapi kalo yang di sini Pas banget Hmm Pedasnya juga yang gak terlalu pedas Jadi kan misalnya mau ngambahin pedas Tinggal tambahinnya juga Sopan banget lah di lidah kita ya Untuk rasa pedasnya Oke Teayu ini kita cobain sate taichan nya Kalo sate taichan itu Berarti warnanya Kutir Ini lagi Kutir Kayak Kayak ini ya Kayak ngajar anak SD ya Kutir Kutir Teayu nyobain satu dulu Yang originalnya Saya pengen nyiramin Ininya Kesemua ya Bayang Santai aja Komentarnya nanti aja Nikmati aja dulu Tuh kan kata aku bener Ini dimakan sendiri aja enak Enggak bakalan khawatir Ngajak anak kecil Makan di sini ya Di sate taichan nya ini Ada sedikit rasa asem gak ya Biasanya Jadi si taichan itu suka ada Dicampurin catesan Dari jeruk nipis Oh gimana? Ini ada asem Tapi gak yang asem Bisa gitu Tapi cuma selewat doang Tapi ada asemnya Oh selewat doang? Oke Tapi kalo gitu Kita tambahin sama sambalnya Oh iya Coba coba Ini Saya coba Sama yang udah disamblin Sambal kaisa nya Segar Sambalnya Ini pake sabi domba ya Jadi warnanya memang Orange Orange Dan memang untuk tingkat kepedasannya Dibanding sama cabai rawit yang merah biasa Yang kecil Atau yang hijau Ini memang jauh lebih tenis gitu Tapi kalo Cuman sedikit segitu sih Masih aman Pedasnya gak bikin Saya Kesakitan Pokeran Aduh burih enak banget Biasanya kalo sate itu Biasanya disajikan dengan apa tuh ya? Nasi Bisa juga pake lontong ya Betul Pake lontong Tapi di sini juga ada Karbonya itu dari Mie Indomie 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 goreng Tapi ini Indomie nya Satu porsi Apa dua porsi ya? Oh agak banyak gitu Kalo saya masak di rumah Kayaknya gak sebanyak ini Kalo satu porsi Kayaknya dua deh Dua deh ya betul Kalo dua? Dua 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 Tapi ini Indomie Tapi itu Indomie Mau disukses ya Tapi ini Indomie Tadi tulisannya Indomie Gapapa lah ya Kita kan gak dientes sama Indomie Ini udah dipakai yang bumbu lain, jadi bukan cuman indomie biasa, tapi memang udah nggak pedasnya, dan sambalnya juga enak gitu, bukan cuman sekedar pedas, tapi kayak ada bumbu lagi juga, kalau teh Ayu coba deh sama nasi, teh Ayu, kalau ini yang biasa, kalau ini yang luar biasa, soalnya biasanya pakai nasi kalau makan saten, ini pakai mie, makanya full, terus kan biasanya kalau misalnya yang pakai nasi, satennya saten, bumbu kacang, bumbu kacang, ini aku first time Dan coba ini ya, si saten kacang Dan ini ada saten campur, jadi ada berapa tusuk nih Tec? Ada 10 ya? Ada 10 tusuk, tapi semuanya menu yang saten di saten Mangiwa ini ada, ini ada saten telur puyuh, tikil, kulit, terus ada saten ayam, sama saten sapi Tadi saya agak takut, dagingnya keras nggak ya gitu, ternyata empuk, empuk asli, seratnya pas gitu, jadi nggak bikin sakit, ini lembut Enak Oh ini telur puyuh direbus biasa sih Biasanya suka ada kalau telur puyuh di sate-sate, di antingan mah suka pakai punggung bacem gitu ya, tapi ini putih Oke, saya udah mulai ke pedasan, langsung aja kita minum, saya pilih yang coklat Aku yang mango yakult Manis, nggak terlalu kental, jadi cukup santai si coklatnya, nggak bener-bener dark banget Oke, kalau yang aku, karena tadi ada campuran yakultnya, jadi ada sedikit asem, apalagi ditambah sama ini rasanya, rasa mango Terus di dalamnya tuh nggak cuma airnya aja sama es, tapi ada jalinya Oh ada jalinya, wah emang biasanya ada kranil-kranil yang harus di sedotnya Sudah banget Oke guys, sekarang kita sudah selesai makan semua nih, semua makan Dan seperti biasa ya, kalau untuk setelah makan, mari kita budayakan untuk? Untuk U di tengah Jadi gimana teh? Nyobain Sante Mang Iwa ini, terkenal banget ya di Rasik, udah ada empat kranilnya Lima, lima kok? Lima, berarti sama aja di Garut Iya Nah, gimana aja? Kalau di sini ada di Jalan PKR Jalan PKR Jalan Laswi Laswi Pasek Terus? Kawalu juga ada Terus mungkin teman-teman ada yang nyeriin di Singaparna, itu kok udah nggak buka lagi ya? Nah, udah tutup, sekarang pindah ke Garut Oke Terus? Ini bukanya dari jam berapa tuh? Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam 10 malam Terus kalau misalnya mager nih, ales untuk buka ke lokasinya Betul Terus gimana nih? Kita bisa order via Ojek Online via GoFood guys Oke, langsung aja via GoFood ya di order Oke Terus gimana teh kesan-kesannya tentang Sante Mang Iwa ini? Itu kan banyak kan? Tadi yang kita coba itu ada minum Yang paling favorit nih buat aku Aku tuh lebih suka yang bumbu kacangnya Bumbu kacang Sama yang asin pedes Sama yang asin pedes Asinnya juga Gak terlalu asin gitu Beda sama sate asin pedes di tempat lain gitu Terus untuk ukuran Juga disini ukurannya gede-gede gitu Terus dan juga juisi Tempat ya standar sih ya gitu Untuk parkir juga lahannya luas Yang di jalan BKR ini Terus ya.. Itu sih enak Enak, nyaman Hehehe Enak, bagi buang online Sekarang aja ya Mungkin segitu aja video kita kali ini Terimakasih sudah nonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk apa teh? Subscribe, like, dan komen Jangan lupa lagi apa? Share ke seluruh sosial media kalian Dan jangan lupa juga untuk follow instagram saya Dan yudibaretla.discor Dan instagram saya Atayurikina Jangan lupa juga follow tiktok saya Yudibaretla Aku juga punya tiktok Oh, udah punya tiktok lagi Udah punya tiktok lagi Udah diaktifin Menten yang banyak Biar MVP Bantu follow ya Sama, masih sama namanya Atayurikina juga Oke Sampai jumpa di video-video berikutnya Sub indo by broth3rmax